Intro Nama saya Nikola Saputra Saya berperan sebagai River di film The Architecture of Love River berpraktek sebagai seorang arsitek Mengalami begitu besar trauma di dalam hidupnya Sehingga mengubah dirinya menjadi bukan dia yang sebelumnya yang hidup Aku Putri Marino berperan sebagai Raya Richard Kalau ada deadline, pusing Nggak ada ide, stress Dia seorang penulis Kuat, mandiri, bekerja keras Sangat fragile Film ini bercerita tentang dua orang yang melarikan diri dari masa lalunya Lalu menemukan sebuah bentuk baru dari relationship di kota New York Aku tuh emang suka banyak banget baca novel Terus salah satu yang paling aku suka itu novelnya si Mbak Ika ini yang Taol Ada satu momen aku habis melahirkan, aku lagi di kamar Aku baca ulang lagi novelnya Terus di salah satu halamannya, aku tulis Aku adalah Raya Entah kenapa, waktu baca, aku ngerasa terkoneksi sama Raya Kalau memang buku ini akan difilmkan, aku pengen banget jadi Raya Setahun kemudian, tiba-tiba ada tawaran buat jadi Raya Aku kayak, kok bisa? Karakternya ini mungkin karakter yang sebenarnya sering saya jumpai dalam kehidupan nyata Orang yang sangat suka dengan kehidupan Mencintai pekerjaannya Tapi setiap orang juga kadang memiliki momen-momen di dalam hidupnya yang kurang mengenakan River tuh baik, nyebelin kadang-kadang pinter, lucu, kaku, charming Hai, aku Jen Almira Shidi dan di film The Architecture of Love, aku berperan sebagai Erin Untuk menjadi karakter yang cukup girly, feminin, terus chatty, dan very-very bright dan centil gitu Apalagi dia harus selalu pakai kuku palsu Ehm... Sorry, bukan gitu Dan kayak kukunya harus panjang dan aku tuh jarang banget bisa kayak gitu Tapi akhirnya ada baiknya, karena aku sekarang terbiasa Mengupanya kuku palsu sampai hari ini Sampai sini ya Sampai sini aja Iya Aku, Jerome, di film The Architecture of Love, aku berperan sebagai Aga You guys sing the song man, she comes out like Orangnya lebih ekstrovert, ceria Dia mempunyai hubungan yang baik dengan teman-temannya dan juga dengan kakaknya Halo, saya Omar Daniel berperan sebagai Dias Umbar Dias menjadi sosok yang menurut saya berbeda Di sini dia menjadi pribadi yang memiliki beberapa warna Mungkin di depan dia terlihat cheerful, terlihat manis Tapi sebenernya di balik itu ada ceritanya Indonesia banget, dia tuh walaupun di New York Tapi dia punya visi misi untuk bisa membawa budaya Indonesia Memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional Dan ini bisa kalian lihat di belakang ini sedikit adalah setnya dari kamar Dias yang ceritanya ada di New York Tapi sebenernya kita bikinnya di Jakarta Tapi ini super sangat dingin, ambiencenya semua mirip banget seperti di New York Saya Arifin Puteran dan berperan sebagai alam di film The Architecture of the Love Ceritanya kan kita suami istri Setelah itu kita ada sesi foto properti di mana kita membangun chemistry gitu Dan itu cukup membantu karena akhirnya pas hari H Ya udah, udah terbangun gitu Hai, saya Aglarta Lidia di film The Architecture of the Love Saya berperan sebagai Andara Karakter Andara tuh yang bikin seorang river gak bisa move on Sebuah pencapaian buat aku untuk akhirnya bisa beradu acting dengan seorang Nicola Saputra Jadi tentu aja itu sebuah tantangan buat aku Pressure nya ada Tapi, apa ya, enjoyable Saat aku sekolah dulu nontonin film sama Nicola itu kayak main crush aku gitu Terus sekarang harus main sama dia pasti ada canggungnya dan dekannya Tapi karena Nicola juga sangat-sangat enak untuk bekerja sama Ngobrolnya juga nyambung gitu Jadi Alhamdulillah bisa melewatinya dengan baik Halo, saya Melda Therin Sekarang saya di lokasi shooting di The Architecture of Love Aku berperan sebagai Mutia Mutia itu adalah editornya Raya Yang sekarang lagi mau launch final booknya Kita berdoa untuk kelancaran shooting kita hari ini dan 10 hari ke depan Dan sampai ke New York nanti Berdoa dimulai Berdoa selesai Ya, tutup tangan semuanya Ya, tutup tangan semuanya Hari ini adalah day 1 shooting towel On time Sesuai dengan ekspektasi dan harapan Amin Halo, saya Lydia Kando Peran saya disini sebagai ibu River Suasana shootingnya seneng banget Saya Willem Bevers berperan sebagai ayahnya River Kantor gimana kabarnya? One take Satu adegan yang cukup panjang dan cukup rumit Ada banyak hal-hal teknis di dalamnya Kami coba beberapa kali Hasilnya flawless, aman Ya itulah kerjaan Mas Teddy itu Perfectionism Halo, nama saya Jeremy Jai Tobing dan di towel saya berperan sebagai Paul Oke, terima kasih Thank you, thank you Semoga bisa lancar sampai shootingnya selesai Kita menjalankan scene launching bukunya Raya Richard yang berjudul Setiap Gedung Punya Cerita Setelah ini Raya Richard akan langsung terbang ke New York untuk melancarkan shooting ini Tahu bercerita tentang kisah yang sangat relate Yang bisa menjadi kisah yang universal Yang mungkin semua orang bisa alami Sebagaimana juga kita tahu bahwa semua gedung punya cerita Setiap hati pernah ada traumanya Nah, healing yang sangat menarik yang diberikan melalui film ini adalah bagaimana kita berani membuka hati dan mencintai Dan ternyata mencintai itu bisa menyembuhkan Gak lama setelah novel The Architecture of Love rilis di toko buku waktu itu Aku ditelepon oleh Papa Rwes dan beliau menyatakan bahwa dia tertarik banget untuk mengadaptasi towel ini Kami ngasih singkatannya towel untuk jadi film Kita udah pernah collab waktu bikin Critical Eleven Jadi, aku langsung bilang yes So, sampai lah kita ke hari ini Saya seneng banget karena saya memang sudah berapa kali juga kerja bareng sama Ika Ketika ditawar untuk mengadaptasi ini, saya langsung oke Sebuah toko yang sudah hidup di dalam sebuah buku Tentu ada ekspektasi dari orang-orang Tantangannya bagaimana sebenarnya tidak terjebak kepada ketakutan itu Tapi, justru membangun tokoh ini sesuai dengan kebutuhan film Jujur awalnya lumayan Aduh gimana ya kalau gak bisa memenuhi ekspektasi mereka terhadap raya yang aku buat Tapi, setelah reading Setelah bertemu dengan Mas Teddy, dengan Mas Niko, dan Jihan, Jerome, semua cast gitu Jadi, lebih ke-excitednya daripada kebebannya Aku lebih fokus ke permintaan dari director, dari penulis Jadi, poin-poin yang dikasih ke aku, aku berusaha untuk kembangkan Tanya kepada teman-teman produksi dan juga langsung kepada penulisnya dan juga sutradaranya Jadi, karakter agak seperti apa Sejak ditahul dengan Papabes itu, saya baca novelnya Saya sempat dilihatin draft scriptnya dari mereka Dari situ, saya merasa, oke ini sesuatu yang menarik buat saya gitu Yang saya ingin coba gitu Kita realisasikan di akhir tahun 2023 Yaitu di sekitar bulan November Karena New York itu autumn Warnanya paling menarik, paling indah Ada rasa sendu, rasa muram Yang sangat dekat dengan emosi, dengan rasa, dengan hati Itu tentang rasa semuanya Kalau tantangannya sendiri, Raya itu dialognya banyak bahasa Inggris Sedangkan aku, bahasa Inggris aku tuh lumayan kurang lah Ada satu adegan, udah ada di trailer Englishman in New York Tapi ternyata, bukan Englishman in New York Englishman in New York Aku kayak, hah? Enggak put Englishman in New York Oke, banyak banget bahasa-bahasa Inggris yang emang harus di-dubbing Karena pronunciation-nya agak lumayan kurang Maaf Sempet ditantang sama Mas Teddy Untuk tone, warna, dan juga speednya harus lumayan up ya Jadi kayak harus ekstra cepet Kalau misalnya biasanya di 25% gitu Kalau bicara, ini naikin ya ke 75% Wuh, ngerap nih, oke mari kita coba Aski Gampak Gampak Unlock new skill pasti Karena aku main gamelan untuk pertama kalinya Main gamelan ternyata susah banget Mempelajari jazz dan menjadi seorang musisi Aku belum pernah sebelumnya Gimana ya cara bawain Andara ini supaya penonton tuh percaya bahwa River tuh cinta banget sama Andara Dan mereka punya perasaan cinta yang sangat kuat gitu Itu sih beban buat aku Dias itu sebenernya gak ada di novelnya Jadi Dias ini adalah karakter yang dihidupkan, karakter yang dikembangkan oleh Halim Sudiyo Jadi mungkin saya gak sebeban teman-teman yang lain Beban saya hanya memainkan dengan sebaik mungkin gitu Tapi mengembang tugas yang besar untuk memainkan dengan sebaik mungkin Dalam proses adaptasi dari buku menjadi film tentu ada banyak hal yang dilakukan perubahan gitu Dalam hal bukan berubah ceritanya Tapi bagaimana cara orang mempersepsikan sebuah film dengan buku itu juga beda Itu sebenernya yang mau gak mau kita harus create sendiri Jadi buku menjadi acuan untuk menciptakan 30% adegan-adegan yang Novel sama film itu kan beda ya Gak bisa semua yang ada di novel dituangkan di film gitu ya Jadi emang kita mesti bikin interpretasi sinemanya aja gitu Nikola Saputra dan Putri Marino luar biasa ya Wishlist kita dari awal tuh kita pengen pemain yang paling mumpuni actingnya Dan juga memang keren Hari ini ada setnya di rumah, beach house gitu di Montauk Full team, ada Raya, ada River, ada Herin, ada Dias, ada Agak Si ganteng jerong kurnia sari Nah sekarang lagi teks di dalam, teksinnya River Pas trauma yang sangat dalam, gelap dan bisa dibilang cukup berbeda dari in her appearance gitu ya Erin being a best friend yang pengen ngebuka bautnya dia lagi Udah lah just be your self, karena dulunya lu tuh gak kayak gitu Aksion Tarnya Erin itu seperti sinar matahari Dia ngejagain Raya, sangat menyenangkan buat diajak ngobrol Tapi kadang gak tau tempat dan waktu sih Mau nulis, mau nulis dulu ya Kalau sebenernya mau nulis dulu tapi gak pernah jadi Ya udah, bye Kalau River dengan 4 issues juga yang membuat dia mungkin sulit untuk terbuka sama orang gitu ya Arsitektur di dalam film ini tidak hanya mengenai bangunan gedung dan lain-lain gitu Tapi sebenernya ada hubungan antara toko-toko di dalam film ini yang Yang akhirnya bisa diibaratkan menjadi sebuah arsitektur gitu Kita bisa melihat bagaimana Sebuah hubungan Itu di plan Sebuah rumah masa depan Antara Raya dan River Sebuah hubungan baru Antara Aga dan River sebagai kakak ada Dita atau Newin, Desain, dan Jurnal New York banyak memberikan kesan yang membekas di saya Karena saya sangat suka sekali kota itu Menyesuaikan dengan suara yang mising Tempat yang ramai dan lain-lain Tantangan tersendiri gitu ya Karena cuaca yang cukup dingin pada saat itu Itu hari pertama syuting Itu yang beneran semua cast dan kru Itu beneran menggigil Pake selimut yang banyak Oke kita take ya siap-siap Aduh gimana doang harus nyimunyiin si Rasa dingin dan mulut yang bergetar ini kan Scene Andara dan River kan banyak di mobil ya Jadi proses syuting kita banyak yang traveling Kendala di traffic lah Sound lah Tiba-tiba ada jeglokan lah Nah itu sebenernya yang seru buat aku Gue ada catut loh dalam hati Udah? Gak ada lagi? Udah Di syuting kali ini aku berperan sebagai Haris Rishat sebagai sepupunya Raya Jadi syuting kali ini Dari pagi udah terasa hangatnya Berarti bentar lagi gue bisa kenalin lo Ke grup gue Cakap-cakap semua Kalau ditanya scene Salah satu yang berkesan Raya ditinggal sama River Yang malem-malem di jalanan Brooklyn gitu Itu kita tuh malem syutingnya Dan itu tuh kita bervariasi ngambil take-nya Secara waktu dan secara energi Itu lumayan menguras energi banget season itu Itu one of the best scene Buat aku sih Di apartemennya Erin Dan kita ceritanya mau makan bareng nih Erin, Dias dan juga Aga Dan cerita kita bahwa itu makanan banyak Yang masuk siapa dulu? Erin terakhir apa gimana? Terus yang terakhir Dias Terus ada momennya Kita ngulangin ini mulu Kenapa ya? Terus yang tiba-tiba Diasnya Aku lupa muncul lah Raya nya kecepetan lah Atau Erin nya jadi salah gelap gitu Ada aja Terus Dias Aku paling suka tuh adegan Waktu River sama Raya Ngobrol bareng di restoran Dan Raya cerita tentang masalah lulunya gitu Kedua-duanya bikin Conversation adult yang sangat calm Ternyata lo punya luka itu Oh ternyata gue juga punya luka itu Gila banyak ya perbedaan Antara saya pribadi dengan Toko yang saya mainkan di film ini Banyak juga hal-hal yang bisa Relatesnya bisa Berempati terhadap toko ini Menurut saya River Yusof tuh Cudiaknya gemi nih Raya sama Putri itu mirip banget Kayak ga mau orang tau apa yang aku rasain Kebenaran semuanya tuh Dibuat diri sendiri gitu Iya sih Raya tuh sebenernya Putri banget Kayak-kayaknya agak ngitir gitu Raya ya Virgo Oke tugas gue udah selesai My judgment is clear Secara personality Mungkin Erin tuh lebih ke kayak Ambitious Dalam arti ambitious Enggak gue harus dapet ini Gue harus mau ini Sedangkan kalo aku terlalu santai Erin Aries Karakternya agak itu Mungkin dia lebih True point Terus lebih Berani Sedangkan aku orangnya gak bisa gitu Karakter agak itu Libra Jadi liat-liatan dulu kasih waktu Terhadap diskusi Menyampaikan delivery-nya Mas Teddy itu Very calming Aku ngerasanya kayak solitude banget ya Kerja bersama beliau itu sebuah privilege untuk aku Dan arahan yang dia berikan Simple dan jelas gitu Jadi aku sangat suka Kayaknya tegas Dia serius banget Tapi fun Dan dia mengerti apa yang dia mau Top banget Aku suka banget diskusi sama Mas Teddy Bener-bener nyaman gitu Itu gak merasa terintimidasi gitu loh Untuk nanya apapun Untuk diskusi apapun Waktu saya nonton assembly-nya pun Rasanya sedihnya, harumnya, gregetannya gitu Menurut saya ya kalo di assembly-nya aja udah seperti itu Artinya emang eksekusinya yang mumpuni gitu Penyutradaran Teddy ini dipilang tahu Cerita drama percintaan ini sebenernya lebih ke Gimana mengeluarkan Authenticity Daripada rasa Yang ada di cerita ini gitu Dan mereka sangat paham itu gitu Jadi kerja sama di lapangan SEMA Mereka enak Dan mereka juga punya chemistry yang baik Putri Menurut saya aktris yang sangat luar biasa Yang sangat talented Memiliki profesionalism Senang bermain bersama Putri Karena dia juga sangat talented Profesional Pengalaman pertama kerja sama dengan Putri Dan orangnya sangat-sangat-sangat-sangat welcome Sangat warm banget Dan action Mentara! Sesuatu yang sangat refreshing buat saya Dan juga sangat excited Bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat Yang terlibat di dalam film ini Very fun environment Jadi aku ngerasanya Hal-hal kecil tuh jadi sangat menyenangkan Sama cast yang lain tuh beneran luar biasa banget Sama Mas Miko Sama Jihan Sama Omar Sama Siapa Jerome Itu beneran Happy banget kerja bareng mereka sih Best Di sini kita bisa lihat Ini Surah Ini Dan wardrobe Dan kamera Semua jenis satu Karena kenapa bukan gak ada space Kita suka Kebersamaan Dan mencari kehangatan Betul Dan jajanan tentunya Jadi kita mau lanjut reading dulu ya Thank you Udah Kami lihat sedikit Bye-bye River tuh arsitek Ganteng pula Sukses pula Siapa yang gak mau Siapa yang gak mau Yes Dia sangat artistik ya Seakan-akan emang gue oke banget Dan seorang pasti suka sama gue Itu lah kayak Apa sih Ada kayak gitunya Ya yang membedakan mungkin Nanti kalo nonton filmnya ya Akan melihat Di sebuah kota yang asing Sebuah kota yang hektik Yang begitu banyak orang di dalamnya Tapi juga Di saat bersamaan Sesuatu yang familiar Dengan kehidupan kita sehari-hari Waktu shooting towel ini Aku ngerasa Ini rasanya sangat menyenangkan Buat mencicipi Film romance lagi Aku ngerasa di film ini Message-mesej yang Moral value-nya tuh Juga dapet gitu di film ini Yang aku suka sih Kombinasi itu ya Kombinasi Mas Teddy sama Mbak Ika Aku suka kombinasi itu Satu dalam penyutradaraan Satu lagi dalam penulisan Dan yang menurut aku Paling akan sangat Ditunggu-tunggu penonton sih Niko dan Putri sih Membawakan dua karakter ini Saya rasa ketika orang nonton film ini Mereka akan Dengan mudah tersentuh Dan bisa relate dengan toko-toko yang ada dalam film ini Menerima masa lalu itu Berdamai dengan masa lalu Dan akhirnya bisa move forward ke kehidupan yang lebih baik Jangan pernah terbebani dengan masa lalu Yang akhirnya membuat kita itu jadi susah untuk maju Cinta itu tidak selalu harus memiliki Tapi juga kita bisa melepaskannya Never stop believing in love Karena pada akhirnya Love will heal everything Karena you have to feel worthy To get through love Kita membutuhkan ruang dan waktu Untuk bisa memaafkan diri kita Dan kesalahan orang lain Ya ini kisah cinta yang paling manis ya Yang pernah saya tulis Ini sebuah sungguhan Persembahan dari kami Ya Para main dan semua crew yang terlibat Mudah-mudahan bisa diterima Dan bisa menjadi sesuatu yang baik Untuk film Indonesia Semoga filmnya berkesan Orang-orang juga happy nontonnya Dan ceritanya juga gemes banget beneran Gemes banget Jadi jangan lupa ditonton ya It's very fun dengan moral values Yang bisa kena sama banyak orang sebetulnya The architecture of love adalah Adaptasi terbaik yang pernah aku lihat Dari bukuku sendiri Ini film yang experience-nya Yang membuat kita akan bisa menikmati Rasanya itu bulat Rasanya itu indah Rasanya itu lengkap Dan feel good Memberikan inspirasi kita Untuk terus keep on moving dalam hidup Visualnya begitu indah Begitu cantik Mempunyai semua warna unik Yang disperhatikan menjadi film The architecture of love The architecture of love Empat di seluruh bioskop Seluruh bioskop Sampai jumpa di bioskop Kesayangan kalian semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih